Intro Halo teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu Serta memberkati Teman-teman muda yang mungkin Sedang dekat dengan seseorang Atau mungkin kalian sedang berpacaran Yaitu Chat Tidak dibalas Apa yang harus dilakukan Jadi Kalau kamu ngechat Dan kamu tau Dia online Tapi dia gak balas Chatmu Kamu chat, kamu tau Dia read, dia baca, tapi Gak membalas chatmu Nah Apa yang harus dilakukan Ini penting banget Karena apa yang kamu lakukan Akan menentukan Kedekatan kalian Akan sangat menentukan hubungan kalian Untuk itu Jangan sembarangan Ya So Berikut Chat Tidak dibalas Lakukan ini Apa itu? Yang pertama Ketika chatmu Ketika chatmu tidak dibalas-balas Jangan menunggu Balasannya Atau balasan pesannya Terlalu lama Jadi kamu udah nunggu nih Lima menit Yaudah Gak usah Kamu Kamu tunggu-tungguin Balasannya Apalagi udah setengah jam Kamu tunggu lagi satu jam Sampai kamu gak ngapa-ngapain Gak kerja lagi Gak ngapa-ngapain Hanya nunggu itu Jangan Karena kalau kerjaanmu Hanya menunggu Balasan pesannya Terlalu lama Itu hanya akan Buat kamu jengkel Hanya akan Buat kamu marah Hanya akan Buat kamu berpikir Negatif Kalau dia pacarmu Jadi Artinya Jangan Tengkrongin tuh Jangan Nunggu-nunggu Supaya kamu Jangan kecewa Supaya kamu Jangan marah Jangan kesal So Itu yang Pertama Yang kedua Saya tidak dibalas Lakukan ini Please Jangan langsung Keburu-buru Berpikiran Yang macam-macam Oh Jangan-jangan Dia lagi dekat Sama yang lain Oh Jangan-jangan Dia begini Jangan-jangan Dia begitu Segala macam Jangan Berpikir Yang macam-macam Siapa tahu Siapa tahu Siapa tahu Ternyata Dia lagi ada Kegiatan Ternyata Dia lagi sibuk Siapa tahu Ternyata Ada keluarga Yang lagi berduka Siapa yang tahu Kita gak ada yang tahu Jadi Waktu kamu sudah Nge-check Kamu nunggu pesan Sudah setengah jam Gak dibalas Jangan langsung Mengirim pesan lagi Pesanmu yang setengah jam Lalu Itu belum dibalas Kamu timpali lagi Dengan pesan ini Kamu kirim lagi Kamu kirim lagi Ya Kamu yang ada Kamu tambah jengkel Kamu tambah marah Tambah berpikir negatif Tambah berpikir buruk Mendingan Kamu Letakin handphone Jangan kirim-kirim pesan lagi Nanti justru Dia jadi gak respect Sama kamu Nanti justru Dia berpikir Kamu terlalu Otoriter Terlalu Menang sendiri Terlalu kekanak-kanakan Jadinya berpikir Dia ke kamu Negatif Jadi Udah biar aja Kamu udah ngechat Dia belum balas-balas Udah biar aja disitu Sampai nantinya dia balas Supaya dia tahu Bahwa kamu juga Tidak sembarangat Tidak segampang itu Ya Jadi Jangan langsung Mengirim chat lagi Itu yang Ketiga Yang keempat Chat tidak dibalas Lakukan ini Please Ini yang saya bilang Cari Kegiatan lain Jadi jangan Tongkrongin HP mu Sampai kamu Mengabaikan Tugas-tugasmu Yang lain Sampai kamu Mengabaikan Kegiatan-kegiatan Yang lain Hanya menongkrongin Balasan Chat dari dia Rugi Kamunya rugi Jadi cari Kegiatan yang lain Letakkan Handphone mu Cari Kegiatan yang lain Entahkah kamu Di rumah Mencuci Menyetrika Ngepel Segala macam Cari Kegiatan yang lain Pokoknya Bagaimana Supaya kamu Tidak terlalu Menunggu-nunggu Pesannya ini Cari Kegiatan yang lain Ya Supaya kamu Pelong Supaya kamu Tetap Enjoy Supaya kamu tetap Bahagia Ya cari Kegiatan yang lain Itu yang keempat Yang kelima Kalau memang Kamu Udah setengah jam Udah setengah jam Menunggu Belum ada balasan Kalau memang Kamu penasaran Ingat ya kata Penasaran Ya boleh Kirim chat lagi Tapi dengan catatan Yang sopan Jangan terlalu Menimpali Dengan pesan-pesan Yang belum dibalas Timpali Timpali Jangan Ya Setelah kamu Menunggu mungkin Setengah jam Belum dibalas Ya kamu kirimlah Chat lagi Itu pun Gak langsung Kamu kirim banyak Gak Hanya Itu aja Menghilangkan Penasaranmu Kalau tau juga Dia belum balas Lagi Yaudah Cari kegiatan yang lain Itu yang Kelima Yang ke enam Chat tidak dibalas Lakukan ini Jangan Menyindir dia Lewat social media Ada Banyak Saya dapati Begitu Apalagi yang Ibu-ibu Atau mungkin Wanita Begitu Dia Berantem Dengan pasangannya Dia post Di social media Di instagramnya Di facebooknya Tentang apa yang Sedang dia alami Tentang hubungannya Tentang Apa yang Mereka sedang ributkan Dia langsung Share di sosmed Jangan Karena Kalau kamu lakukan Itu Menyindir Lewat social media Itu Akan Hanya Memperkeru Keadaan Memperbesar Masalah yang ada Jadi Jangan Jangan Sekali Sesekali Kamu lakukan itu Berfikir pun Jangan Karena itu Akan Memperkeruh Hubungan kalian Itu Kalau kamu Paksakan Kamu lakukan Betapa Kekanak Kanakannya Kamu Betapa Belum Dewasanya Kamunya Jadi sekali lagi Jangan Menyindir Lewat Social media Oke Sepakat ya Itu yang Ketujuh Yang ketujuh Chat Tidak Dibalas Lakukan Ini Tetap Menjaga Harga Dirimu Apa artinya Kalau chat Tidak Dibalas Balas Yaudah Kalau Teleponmu Tidak Dibangkat Yaudah Jangan Jangan Kamu Timpali Sebanyak Mungkin Kamu Buat Spam Kamu Kirim Pesan Itu Kayak Kamu Murah Banget Didapat Kayak Kamu Terkesan Gampang Sekali Jaga Harga Diri Kalau Memang Dia Belum Balas Yaudah Yaudah Kalau Dia Benar-benar Cinta Dia Pasti Akan Merespon Dan Disitu Kamu Akan Lebih Bijak Tahu Dan Pekah Mana Yang Betul Cinta Mana Yang Tidak Itu Yang Ketujuh Tetap Menjaga Harga Diri Harga Dirimu Tetap Dijaga Nah Kemudian Selanjutnya C tidak Dibalas Lakukan Ini Jangan Spam Artinya Jangan Kamu Timpali Yang saya Bilang Tadi Belum Dia Balas Kamu Kirim Lagi Pesan 15 Pesan Kirim 20 Pesan Padahal Isi Pesan Tidak Jelas Itu Hanya Akan Menambah Masalah Membuat Dia Sebal Sama Kamunya Jadi Jangan Spam Itu Tidak Baik Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Chat Tidak Dibalas Lakukan Ini Kasih Batas Waktu Maksudnya Gimana Kalau Kamu Sudah Nge Chat Tidak Dibalas Tunggu Aku Tunggu Dua Hari Ini Saya Kasih Batas Waktu Dua Hari Ini Dia Tidak Balas Saya Tegas Apalagi Kalau Sudah Sampai Seminggu Dia Tidak Balas Malasan Lambat Segala Terus Kasih Gantung Kamu Tidak Jelas Segala Macam Segera Move On Jangan Habiskan Waktumu Dengan Dia Segera Move On Segera Ambil Keputusan Daripada Kamu Tidak Dihargai Begitu Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Saya Percaya Engkau Layak Mendapatkan Pasangan Yang Terbaik Oke Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dan berkat Berkat Tuhan God bless you